Seorang wanita ditemukan tewas di dalam rumahnya di perumahan mewah di Jalan Pantai Indah Utara 3 Blok 5 RT10 RW7 Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara. Tepatnya pada Rabu 8 Februari 2023. Adapun mayat wanita berinisial S51 tahun tersebut ditemukan dengan kondisi tubuh penuh dengan luka dan juga bersimbah darah. Selain itu, polisi juga mendapati sepucuk pistol di tempat kejadian perkara atau TKP. Kanit Reskrim Polsek Metro Penjaringan Kompol Hari Gaskari menjelaskan mayat wanita tersebut ditemukan dalam kondisi terluka pada pukul 15 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Hari menambahkan unit Reskrim Polsek Metro Penjaringan langsung melakukan olah TKP usai menerima laporan tersebut. Kini pihak Polsek Metro Penjaringan sedang melakukan koordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Puslapfor Mabes Polri serta Rumah Sakit Polri Kramatjati untuk memastikan penyebab kematian korban. Adapun jasad wanita itu kini sudah dibawa ke RS Polri Kramatjati Jakarta Timur untuk divisum. Sedangkan sepucuk pistol yang ditemukan di TKP sedang dalam penanganan Puslapfor Mabes Polri untuk diperiksa lebih lanjut. Diketahui berdasarkan pantauan beberapa mobil operasional kepolisian dan ambulans keluar dari perumahan mewah tersebut sekira pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Sementara awak media tidak diperkenankan masuk ke dalam area TKP dan hanya bisa memantau dari luar gerbang. Sebelum beranjak ke Rumah Sakit Polri, mobil ambulans yang membawa mayat wanita tersebut sempat terlihat berhenti di depan Mapolsek Metro Penjaringan. Dari dalam mobil ambulans terlihat anggota keluarga keluar untuk mengurus dokumen sebelum akhirnya berangkat ke Rumah Sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur. Jangan lupa follow, like dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Terima kasih telah menonton!